manajemen stres untuk kualitas kerja yang lebih baik. Stres merupakan hal yang lumrah di alami semua orang dan bisa muncul dari mana saja. Entah ketika kerja menumpuk, deadline mepet, renggangnya relasi, hingga terjebak dalam situasi yang tidak mengenakan. Jika stres tidak dikelola dengan baik, bisa berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Karenanya, kita semua butuh yang namanya manajemen stres. Menurut KBBI, stres adalah gangguan mental atau emosi yang diakibatkan faktor eksternal. Adanya beban, tuntutan, dan masalah yang berasal dari rutinitas sehari-hari membuat kita hilang kendali diri dan pada akhirnya sulit untuk menjadi rileks. Bawaannya so tegang dan banyak pikiran. Stres yang biasanya berlangsung sementara bisa dikategorikan sebagai stres ringan. Namun, bila stres tersebut sudah berkepanjangan hingga mengganggu keseharian, berarti sudah masuk ke tahap yang kronis. Stres kronis inilah yang patut diperhatikan. Gejala stres dapat dikelompokkan sebagai emosional, contohnya perasaan cemas, gelisah, bahkan depresi. Fisik, contohnya mual, berkeringat dingin, dan jantung berdebar-debar. Kognitif, contohnya linglung, dan sulit mengambil keputusan. Perilaku, contohnya kehilangan nafsu makan, dan bertingkah tidak wajar. Sementara manajemen stres adalah penanganan gangguan mental dan emosi seseorang guna mengurangi tingkat stres. Dengan penerapan manajemen stres, kamu bisa lebih produktif, sehat, dan bahagia bahkan ketika dihadapi dengan persoalan seberat apapun. Selain itu, manajemen stres bisa membuat hidup menjadi lebih balance antara pekerjaan dan relasi bersama orang-orang terdekat. Ada banyak metode untuk manajemen stres, tapi belum tentu semua itu cocok untuk semua orang. Karena itu, kamu perlu memahami dan menerapkannya terlebih dahulu. Kamu bisa menerapkan manajemen stres 4A yang dibagi menjadi 4 hal. Avoid atau menghindari, Alter atau mengubah, Adapt atau adaptasi, dan Accept atau menerima. Yang dimaksud sebagai avoid di sini adalah menghindari segala macam hal yang dapat memicu stres tersebut muncul. Misalnya, menghindari orang-orang yang membuatmu terganggu atau menolak pekerjaan baru ketika kamu belum menyelesaikan pekerjaannya sekarang. Jika kamu tidak dapat menghindari pemicu stres, maka, gunakan cara alter atau mengubah. Mulailah mengubah responmu pada pemicu stres tersebut menjadi lebih menyenangkan. Atau, bisa juga kamu mengambil jeda beberapa menit di tengah hetiknya pekerjaan untuk me-time dan melakukan hal yang kamu suka. Jika kedua hal tadi masih tak dapat membantu, maka, ini seada kamu pakai cara ketiga, beradaptasi. Cobalah untuk membuka mata lebar-lebar tentang apa yang akan kamu capai setelah berhasil membereskan semua pekerjaan yang bertumpuk itu. Selesaikan mereka dengan sebaik mungkin, tapi ingat, jangan jadi perfeksionis. Terakhir, dan yang paling penting adalah menerima. Kamu harus ingat bahwa banyak hal di hidupmu yang tak bisa diubah. Jadi, terima semuanya dengan lapang dada dan jalani dengan ikhlas. Selain itu, kamu bisa menerapkan beberapa hal ini untuk lebih mengontrol lagi emosional statemu dalam bekerja. 1. Kenali apa yang memicu stres tersebut muncul 2. Lakukan kegiatan relaksasi diri seperti yoga atau meditasi 3. Banyak-banyak berinteraksi dengan orang lain 4. Makan teratur dan mulai biasakan untuk hidup sehat. Jika semua tips sudah dilakukan tapi belum mendapat hasil yang baik, kamu bisa berkonsultasi dengan peskiater untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!